Abertiup angin dari utara berhembus angin dari selatan samurna salam dari kami berdua saya dan dia walaupun belum berjabat antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys kali ini berjumpa lagi bersama saya Rambung Leo Pojot dan bersama salah satu prankster kota Batam nomor satu yaitu Jeky Karan kalian sudah tidak asing lagi pastinya dengan youtuber yang satu ini yang bernama Jeky Karan ini ya kan jadi sekarang gua nih ada begini deh ada kegiatan yang lagi kosong ngobrol-ngobrol sama dia karena juga dia ini memang enggak diundang pun dia datang datang kemari ya ya ini tidak diundang datang kemari tiap malam itu sebuah hati dia aja dia itu diundang kemari cuman sekali aja waktu dulu pertama kali gua DM dari Instagram satu kali itu aja ke undang setelahnya Pak Praga undang lagi dia Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih mau tanya-tanya sama Bang Jeky Karan tinggal jawab aja ya tinggal jawab-jawab aja bagi-bagi suka netizen yang membuli atau yang memuji jadi kalian harus tahu ya Jeky Karan ini sukanya netizen yang memuji tidak membuli berbanding terbalik dengan saya guys jadi kalian itu kalau mau mau mencaci-caci jangan channel dia kalau mau mencaci menghina membuli menghujat RRP tapi kalau mau memuji masuk ke channel Jeky Karan tujuannya ingin dipuji tujuannya ingin dipuji sama terkenal kalau saya enggak terkenal tujuan saya tujuan saya itu gimana caranya biar saya itu viewernya banyak channelnya udah berkembang nanti kalau udah berkembang dan banyak nonton baru gua ganti konsep mungkin gua akan teruskan konten-konten semacam sebenarnya gini guys ya seorang youtuber bilang channelnya tuh tujuan aku main YouTube nih biar perkembang-perkenal tai kucing itu biar dapat favor lah itu jadi tujuan inti dari youtuber itu khususnya apalagi RRP ini biar bisa makan dari YouTube gitu sih ya itu intinya kalau banyak biar bisa makan gua pahal lagi sarang lu memang iyalah tujuannya kan biar bisa makan dapat banyak viewer penonton bisa makan pada langsung aja tujuanku yang itu biar bisa makan gitu nggak usah berkembang berapa-apa ya terus yang kedua lu suka warna kesukaan itu apa warna kesukaan itu warna hitam abu-abu soalnya ini orang nggak ngelihat muka lu juga gitu aku hitam abu-abu di hardline warna kesukaan ya hitam abu-abu sampai jauh dari semua daerah di Batam ini mana yang belum pernah lu kunjungi yakin daerah di Batam ini yang tukar di Ayu barelang pulau bulu pulau gara-gara belum itu pulau lanci jembat Pantai Dolphin Pantai Janda Bolong udah belum oke nah sekarang selanjutnya pertanyaan gua adalah makanan kesukaan lu apa ini udah pernah gua bahas tapi mungkin kalian lupa lagi sekarang gua gua tanya nih makanan kesukaan lu apa-apa Hai sekarang gue video-video jadi kalau kalian nge-fan sama dia kalian harus beliin video datangin rp-parmer shop karena kalian nggak bisa jumpa langsung sama dia karena dia berbeda dengan saya kalau saya itu memang di lapangan menghandle langsung ya kalau dia kalian kalau mau ketemu dia itu ah hanya bisa dengan melalui jalur-jalur khusus mungkin dengan gua kalian bisa gua santai kalau misalnya kalian mau ketemu sama dia itu nggak bisa langsung yakin deh kalau bisa langsung tuh hebat jadi kalian tuh harus DM Instagram rrp atau Instagram orang-orang tertentu karena kalau kalian DM Instagram dia pun belum tentu juga dibalas sama dia coba kalau nggak percaya kalian harus DM Instagram rrp follow Ramurya Pujud Barbershop nanti bisa bertanya disitu seputar JG Karat nah Bang Jack Bang Jack sekarang kesehariannya ngapain aja Bang Jack setelah pandemi 2 tahun ini kesehariannya ngapain aja kesehariannya tuh cuman bangun tidur mandi makan makan ngedit ngedit konten kalau Bang gitu ngedit pakai aplikasi apa Bang aplikasi aku pakai ini apa namanya Filmora 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 Go atau Filmora atau mungkin Master atau monster Filmora apa itu lah kok ya Filmora tau lah aku nggak ngerti aku bahasa Inggris jadi Bang Jack ini sebenarnya rumahnya dimana Bang Jack wah itu dia kan ini harus dipertanyakan ini soalnya banyak sekali orang yang datang ke RRP JG nanya JG rumahnya dimana JG rumahnya dimana JG rumahnya dimana jadi gua sebenarnya ngerti rumahnya dimana sekarang kalian harus dengar langsung dari dia rumahnya dimana JG gua gua males gua ngasih tau ya guys ya kenapa kenapa karena gua tuh banyak kali hatersnya gua gua takutnya nanti kan orang saking kontoknya nonton video gua nih kan datang ke rumah lempar batu itu kan nah itu kan nggak enak jadi lu nggak bakal pernah mau kasih tau dimana rumah lu Enggak Enggak dimana terlalu udah apa main satu kali mungkin kita apakan ada kegiatan bareng sekalipun baru gua kasih tau gitu kalau enggak ya janganlah lokasi spesifiknya aja lu dimana kan lu di Batam di Batamnya dimananya nih kan penontonnya satu Batam nih Batam Sekupang jadi kalian harus harus tahu kalau Pak JG tinggalnya ternyata di Sekupang bukan batu aja ya banyak yang kenal batu aja kalau kalian nanti misalnya mau tahu lebih jelas pengen tahu lebih jelas saya bawa kalian ke tempat dia tapi kalau kalian mau datang ke tempat dia melalui saya nggak nggak mahal-mahal cuman bayar ongkos bensin dan minyak serta kasih uang apa ya uang apa katanya uang jabi uang apa penajam gitu jadi kalau mau panggil rrp bawa langsung ke rumah dia pasti saya akan bawa nggak mungkin saya akan bawa dan saya jamin kalian pasti bisa ketemu langsung sama dia ini bagi yang yang benar-benar berjumpa sama dia kamu ngapain siapa tahu foto bareng gratis ya memang gratis kan tujuannya itu biar jumpa sama lu melalui gua foto bareng orang melalui jadi melalui gua bisa ketemu sama lu gitu kan jadi foto bareng sama lu gitu enggak perlu bayar nah oke jadi ini jangan lupa ya pantengin terus channel ini subscribe channel ini karena ini kita gua akan gua akan selalu bahas akan selalu menghubungi semua seleb-seleb kota batam dan youtuber-youtuber kota batam gua akan akan ini akan terus ngobrol-ngobrol siapa aja seleb-seleb di batam youtuber di batam dan permintaan kalian nanti bakal gua sanggupi jika kalian mintanya dengan siapapun di batam ini Insyaallah ya siapapun youtuber yang terkenal di batam ini bakal gua datangi bakal gua jawabannya itu janji gua sama kalian semuanya kalau itu bener-bener akunnya asli ori bagus dan bener-bener gua bisa untuk menghadirkan si youtuber tersebut mamak cakepnya nih misalnya contohnya nih contoh youtuber batam misalnya feri kusuma ya Insyaallah saya akan datangkan feri kusuma di channel saya untuk kalian semua misalnya Dio Prayogi Insyaallah saya akan datangkan dia di channel saya misalnya Yudaster siapapun itu Insyaallah kalau saya mampu untuk melakukan itu saya akan hadirkan mereka di channel saya jadi enggak usah tungkan untuk komen di channel YouTube RLP Alam Uriah Pujud Official karena dukungan kalian akan membuat saya bersemangat lagi menggali tentang info-info terbaru dari artis-artis batam selebgram Batam youtuber Batam serta orang-orang yang berpengaruh di media sosial khususnya di kota Batam ini jadi bukan cuman Jackie aja karena kalau jokini gua udah bosan lihat muka dia jadi gini buat netizen-netizen dimanapun deterjen-deterjen yang menurut gua deterjen sampah itu ya yang buli-buli nggak penting bulilah terus RRP karena tanpa bulian kalian gua nggak ada semangat jadi bulian kalian adalah semangat gue bulian lu semangat gue jadi lu jangan apa namanya jangan sungkan untuk buli Oke karena bulian anda adalah semangat bagi saya itu yang paling terpenting Oke jadi bagi yang suka buli bagi yang suka caci bagi yang suka menghina silahkan menghina silahkan menghujat Oke digaskan tapi ingat ingat ya ingat satu hal jangan labuan ini kepada orang lain dan kebelawan kepada youtuber youtuber lain karena orang itu nggak sama karena bulian itu adalah racun karena gua kebal mungkin mungkin apa ya bulian itu juga bisa berat-rat ya kalau orang-orang diluar sana sampai bunuh diri karena karena gua dulu dari kecil udah terlalu sering dibully dihujat dicaci ya tapi karena itu gua jadi apa namanya kayak kebal semacam virus gue tuh udah kebal dikasih obat apapun nah sekarang kita mau ngajak lagi nih sama bang Jack sebelum 15 menit kita lanjut ke official banjek banjek dan kita bakal apa yang paling bangjek suka dari netizen netizennya netizen yang paling bangjek suka itu dia komennya gimana di channel bangjek komennya kayak apa ya Hai bang gua pokoknya kayak di saran aja sih saran gitu atau enggak dukungan ya dukungan yang biasa lah nah hari ini ini saat ini adalah harian Jeky kekarat jumpa di vlog hari ini malam ini jumpa guys kita obrol-obrol apapun nggak sengaja mau sering kemari nah jadi gini sekian dan terima kasih kalian udah nonton hari ini malam ini kalau ini viewernya banyak sama Jeky